Jangan tercinta Saya ingin bicarakan soal kelakuan kepenakan Bapak ini Dia selalu bikin masalah Pak Saya pikir yang paling efektif adalah Membicarakan dengan orang tuanya Atau wakil orang tuanya Oh begitu tak? Iya Eh Mario Bapakmu tuh sudah bayar mahal untuk kamu jadi mahasiswa disini Kok malah kamu mau jadi preman? Hah? Mau jadi apa kamu? Dasar Maaf Pak Gara-gara kelakuan ponakan saya yang ngawur ini Saya jadi tidak enak sama sampean Bapak tidak perlu merasa malu Bapak sebagai Om Mario Dan saya kebetulan sebagai pembantu dekan khusus mengurus soal kemahasiswaan Yang tidak perlu merasa malu Pak Yang penting bagaimana melakukan sesuatu untuk masa depan Mario khususnya Dan demi masa depan generasi baru umumnya Betul Pak Saya juga sebetulnya sangat sependapat dengan sampean itu Tapi saya itu getun Getun dengan kelakuan ponakan saya ini Kok ya tega-teganya ngerusak harapan keluarga? Saya berjanji Pak Tidak akan berbuat seperti kemarin lagi Apa? Janji? Janji kamu bilang? Janji? Sudah berapa bakul sumpah janji yang kamu berikan? Katanya mau jadi mahasiswa yang genah? Orang tuamu berusaha kerja keras Bahkan mungkin bohongin orang Untuk mendapat duit banyak Supaya kamu bisa jadi mahasiswa Supaya kamu jadi anak yang benar Apa tanggung jawabmu? Pak Jangan lakukan ini Pak Yang dia perlukan adalah nasehat Apa? Nasehat? Tidak perlu nasehat lagi Mulut saya sama mulut orang tuanya Sudah berbusa, sudah habis nasehatnya Tidak bisa keluar lagi nasehatnya Karena tidak ada yang masuk ke otaknya Masuk kopeng kiri, keluar kopeng kanan Mau jadi anak aku Jangan main pokok begitu, Noh Bapak ini terlalu emosional, Noh Apa? Emosi? Wajib kalau saya emosi Ini ponakan-ponakan saya sendiri Itu hak saya Mau saya pukulin Mau saya injek-injek Mau saya tempeleng Mau saya gampar Mau saya jeburin empang Itu hak saya Rasain kamu Kalau nanti dia jadi gebel Jadi gelandangan Karena sekolahnya gak benar Apa sampai mau tanggung jawab Kalau dia nganggur Gak dapat kerjaan Terus mau kerja di mana Gak bisa Karena sekolahnya gak selesai Kuliahnya murat marit Sampai mau cari lombongan buat dia Aduh Terus terang Sebagai pendidik Saya tidak setuju dengan cara Bapak ini Apa? Setuju Saya tidak perlu persetujuan Sampai untuk hal ini Sampai bisa bilang begitu Karena Sampai dibayar untuk mendidik anak ini Sampai tahu Saya sudah banyak rugi gara-gara anak ini Apa? Gara-gara anak ini Saya sudah rugi banyak Waktahu Ini anak penipu Pembohong Dan banyak hutangnya Dimana-mana banyak hutang Kalau Sampai merasa seorang pendidik yang makan sekolahan Kasih tahu sama dia Suruh bayar hutang-hutangnya Sama orang bengkel yang dekat rumahnya sana Permisi Awas Saya tunggu 10 menit dari sekarang Kalau dia tidak melunasi hutang-hutangnya Sama orang bengkel yang sekarang menunggu di tempat parkir sana Saya obrak-abrak antar ini Karena saya anggap Anda sudah gagal mendidik si Marno ini Tahu? Saya prihatin Dan sama sekali tidak setuju dengan tindakan Ngane P.O.M tadi Tapi itu risiko bagi Ngane Sekalipun kita tidak setuju Saya harap Ngane bisa mengambil hikmah Dari sikap Ngane P.O.M tadi Ya? Nah sekarang Ngane boleh keluar Makasih Pak Eh Mario Siap Pak? Ngane harus segera bayar Ngane P.O.M utang-hutang itu Kita nyana mau Ngane P.O.M datang kemari Dan bikin ribut Baik Pak Saya akan membayar Ya sudah Sekarang Ngane boleh pergi Kalian bilang Sama ponakan sialan ini Suruh dia bayar bonus yang dia janjikan Sama montir Yang sering dia bohongin Ngerti? Eh Nganapai waktu Tinggal sembilan menit lagi Hah? Ayo dong Pergi dong Baik Pak Maaf Pak Permisi Mimpi apa Nung kita tani malang? Baku dapat Nung ngasih Nung Mas Prato gimana sih? Keterlaluan amat Pakai acara nampar-nampar segala Kan sakit Lagian juga itu Nggak ada dalam perjanjian Ini bikin malu aja sih Nih Apa? Perjanjian Emosi Emosi juga nggak ada Dalam perjanjian Kamu bilang kelewatan Lah kamu bohongin saya Apa nggak kelewatan? Kamu utang nggak bayar-bayar Apa nggak kelewatan? Eh? Terus ditageh Ntar-ntar Apa nggak kelewatan? Belum lagi kamu nakutin saya Pakai ular-uler karet Ayo Saya jatuh nyumsep Jatuh nyumsep Jatuh nyumsep Itu apa nggak kelewatan? Dengkul saya lecet Kerana saya sobek Kepala saya benjol Apa nggak kelewatan? Belum lagi suruh komis palsu nih Dilem Beberku lihat nih Apa nggak kelewatan kamu? Ya sudah Nggak apa-apa Kalau kamu bilang kelewatan Nggak bayar ya nggak apa-apa Kamu bilang kemarin kita temen Yaudah temen Tapi kamu nggak bayar Saya kembali ke dosen itu Tau berabre Nggak bayar uangannya Nggak usah bayar Jangan Nggak usah Jangan dong Mas Prapto jangan Saya bayar Saya bayar sekarang Udah nggak bayar nggak apa-apa Sekarang saya kembali Tau berabre Iya Tau berabre Tentan Iya mas Prapto jangan dong Tolong Ini saya bayar nih Saya bayar 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 Dari dulu juga Bayar Nggak kerelatan Mundur-mundur Minta diobre Kacamataku malas jatuh Tuhan Lagi-lagi Kacamatak nalsu ini Neneh Kurang Kok kurang sih kan Udah nggak apa-apa Cukup Tau berabre Ayo Tambahin Kurang Bonusnya belum Ayo Apa Lihat apa Lihat apa Serelasan lagi Apaan sih Itu tau Ceblek Cewek Cewek kamu ya Itu musuh berat gue Sejak gue ngeliat dia bawaannya sial melulu Mosoh Masa mosoh cewek cantik Mosoh juga dulu kita mosoh sama Jepang Mosoh sama Belanda Sekarang kok malah mesra-mesraan aja Ayo Amit Ayo Ayo Mana Jangan lupa Nggak ada nih abis Nggak ada Tabrak-abrik Bener nih Iya Cepat Kalau nggak mau Tabrak-abrik Cepat Ini saya cuma punya ini Bener Cuman ini Iya udah sisanya itu Nggak ada lagi Nggak ada Itu Cuman bukan Nggak ada Abis Kalau gini baru lumayan Baru nggak kelewatan nih Makasih ya Anis Sakit Syukur Tas dulu dong Sialan Apes deh gue Abis Enggak dikit lagi nih Tanggung Lo dirumah ngapain aja sih Tugas gini aja Mesti nyontek di kampus Eh Gue kuliah sambil bisnis Ntar kalau dapet untung Ntar gue cipratin deh Kenapa Gombal Gombal aja terus Yang penting Tugas selesai Eh Mana sih tadi Eh Gimana-gimana Beres nggak Beres semuanya Mario Apa sih yang nggak beres Dan satu Yang lo belum bisa beresin Lo belum bisa ngalahin si Putri kan Loh kok Itu cuma masalah waktu Sebentar lagi Dia akan tekuk lutut Dan minta ampun Nama gue Mario Iya nggak Loh Gary mana Tau tuh anak Tadi sih katanya ke belakang Konslet kali perutnya Kok Ntar malem ke disco yuk Hah Disco Disco Iya Ajakin Adi ya Itung-itung sebagai imbalan Dia menjamin buku gue tadi Adi Lo mau ajak Adi ke disco Waduh Anak Mami lo mau ajak ke disco Nggak bakal mau deh Percaya sama gue Bawarin aja dulu Siapa tau dia mau Di Adi Ntar malem kita ke disco yuk Sorry Gue nggak bisa Ntar malem gue disuruh mami gue Nganter tante gue ke rumah temennya Gue bilang juga apa Bener kan Disco bener Gue traktir Ntar malem Tante Santi ini temen mama Udah lama sekali Dulu dia pernah ketemu kamu putri Tapi kamu masih kecil Habis itu tante Santi ikut suaminya Dikirim ke luar negeri Makanya hubungan tante Santi sama mama udah hampir terputus Sekarang putri udah besar sekali ya Wajah cantiknya bisa jadi saingan mamanya dong Aku nggak akan bisa nyanyin mama tante Mama itu yang terbaik kalau buat putri Kalau ini jadi saingan papanya dong Adi kenalin ini putri Anaknya tante Dewi Rasanya saya pernah melihat kamu di kampus Kamu teman ini tambah di enok kan Putri nggak kemana-mana malam minggu Apalagi nungguin yang mau ngapel Nggak kok tante Dia memang senengnya begitu Masih suka bercanda sama adiknya ya Mbak putri kalau telepon Masih suka ngomongin jawa kok mah Tante jangan percaya apa yang Boyi kebilan tante Tadi itu yang telepon Itu sebenernya temen satu kampus saya Denok namanya Dia juga sering belajar bareng sama saya Ntar malam aja dia rencananya mau kesini Oh kalau begitu Adi pergi aja sama putri Kalian sama denok Kan kalian semua satu kampus ya Terima kasih sama Pak Adam Duh Rio nggak ikutan deh Pak Soalnya ada janji mau pergi sama temen Kamu gimana sih Mama kok udah janji sama istrinya Om Adam Dia mengenain kamu sama anaknya Ya Ya Nggak deh Ma Eh anaknya cantik loh Terus terang Mama setuju banget kalau dia jadi mantu Mama Ma saya belum mikir yang begituan Yaudah deh Pergi dulu ya Ma Pa Kamu kok diam aja sih Saya kan malu sama sesadam Saya udah janji mau ngajak Mario So kamu sendiri Nggak pakai ngomong dulu sama Mario Saya bilang juga apa Ma Mario itu anaknya bandel Tapi kalau dia suruh-suruh sama perempuan Dia masih malu Ma Tapi kan dia udah besar Dia udah harus berpikir untuk serius sama perempuan Loh Kau marah sama saya Kau bilang sendiri sama Mario Udah deh Kamu nggak usah ngecek perdebat Pak Adam sama istrinya pasti udah nunggu kita Yang ngecek perdebat tuh siapa Kamu kan Yaudah Yuk Sampai jumpa Yaudah Hayat Yaudah Yaudah Hayat Hai A Tau dimana tempatnya Tuh, maksud gue Kau cair begitu man Ayo lo gak bisa jadi ngomong serius Cari sini Apa sih Apa sih Woi Kenapa lo kutip-kutip lantai lo Usah aku bengung Gitu 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 Hell Ju Ju Terima kasih. 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 Tantengah. Terima kasih. Tengah. 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 Sorry, ini kotor Putri Aduh, ini si gendut tengah malem gini telepon lagi Halo, apaan sih? Sorry, sorry gue nelfon ke HP Gue cuma takut nanti ngebangunin bokap lo Ada apa? Gini yuk, gini-gini Gue punya ide buat ngerjain tuh cewek Udah deh, lo simpen aja buat cadangan Gue udah dapet ide buat ngerjain tuh cewek Hah? Ide lo apa? Lo besok pagi liat aja di kampus ya Kusutau gue sekarang dong Aduh, udah deh Besok pagi aja ya Lo udah tidur aja deh Yuk Ya udah deh Yes Cepet Kita kerjain Enakan gini caranya Apa ya lo? Oh iya Taruhannya mana taruhan? Ntar dulu man, taruhan Ini mah baru separoh jalan Menurut perjanjian Lo bisa menang Kalau lo udah bisa kenalan sama dia Iya kan? Ya enggak? Nyantai aja dulu Udah terusin, terusin Ya udah deh Jangan ganggu konsentrasi gue loh Biar gue bisa kenalan Mesin Cepetan, temburu dia dateng lo Heh Risik lo Heh Ganti Oh ganggu konsentrasi gue loh men Heh Ngapain lo Ganti Ganti selamat menikmati jawab ngapain lo ngepesin bau mobil gue siapa siapa yang kasih kempes banget pak, mereka ngepesin bau mobil saya siapa siapa pew ini siapa siapa pew ini siapa pew ini siapa pew ini ngone ini teroris siapa mahasiswa nu sebelum ini ular-ularan sekarang bikin kempes besok apa lagi nu eh ngana eko kita ke kitab ruangan tunggu di kitab ruangan sekarang ayo 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 breksek tamat dari wayat gue sekarang kejadian kan ini yang gue takutin kita kepergok hidup-hidup udah kalian tenang aja gimana mau tenang kalau masalah uler-uleran sih gue sama eko emang tidak terlibat langsung tapi sekarang si macan itu kan langsung melihat keterlibatan gue sama eko put maafin saya ya saya mohon cabut pengaduan kamu dan ini bukan delik pengaduan ngone sudah melanggar tata tetip kampus ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana ha ngone kenal enggak pak enggak pak enggak pak enggak pak apa alasan dorang kasih kempes enggak pebat saya enggak tahu pak eh kenapa ngone kasih kempes dia pebat ha kenapa mereka tidak terlibat pak iya pak iya pak bener pak suar mereka justru melarang saya betul ngone boleh silahkan keluar silahkan makasih pak makasih pak eh ngana belum jawab kita pupit tanyaan no saya cuma iseng pak eh ngana mau kasih maaf dia no dia apa ngana mau jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan dan klik tanda lonceng di bagian kanan dan klik tanda lonceng di bagian kanan sampai jumpa di ating